Siapa yang kuat meramaskan itu? Jenis-jenis orang yang pilih komen pasal itu isu yang saya rasa bagi saya buduh lah. Saya tidak mau buang banyak masa, saya terus akan jump straight begini topik ataupun cakap pasal ini isu case semua ini. Sama saya akan sentuh pasal dua benda saja. Satu adalah pasal seksual harassment dan kedua adalah pasal itu alipolitik daripada partista. Nama dia... Sekejap, saya pasang nama dia. Wong Fei Hong. So, ini case baru berlaku pada beberapa hari yang lalu dan saya baru dapat tahu pasal ini isu kemarin. So, that's why saya dah post satu update di Facebook page saya. Saya tanya kamu apa yang case rabah-berabah ni? Dan terus kamu pun bagilah saya segala detail semua. So, saya akan tengok satu persatu lah. That's why saya dah buat saya punya coffee di sini sebab saya baru bangun. Dan sambil saya enjoy apa yang saya nampak pada pagi yang mulia inilah. So, in case you guys don't know pasal ini case. So, ada satu orang alipolitik daripada star ni bernama Wong Fei Hong. Dia telah merabah antara salah satu finalist untuk ngadau tahun ni. And then selepas itu tuh finalist untuk ngadau dia buat laporan polis mengenai pasal itu case yang dia kena rabah lah. And then tuh saya dah nampak satu news article ni di mana kamu juga yang share di mana ni artikel bagi tau yang ni alipolitik Wong Fei Hong ni sudah kena tangkap. Anggota polis dipercayai dari jabatan penyesatan jenayah datang ke pejabat Wong Fei Hong ketika dia bercakap dengan wartawan semasa sidang media di pejabatnya di sini pada pukul 12 tengah hari. Di antara yang telah dilucutkan jawatannya sebagai penyelaras Parlimen Putatan Parti berkenaan kontroversi itu memegang visi untuk menjawab tuduhan yang dilemparkan kepadanya atas dakwaan bahawa dia telah menganiaya seorang peserta dalam pertandingan kecantikan untuk ngadau keamatan dan menyerang seorang penggawai rela baru-baru ini. Mengapakah sudah merabah lepas tu menyerang rela lagi? Apakah yang anda tidak berpuas hati dengan orang-orang tersebut? Tapi kalau yang menyerang rela tu itu saya tidak tahu lah sebab saya tiada bukti ataupun video yang dia menyerang tu rela so itu saya tak sure lah. Tapi kalau merabah tu... Peguamnya Marcel Jude berkata antara diambil oleh polis untuk membantu siasatan berhubung tuntutan gangguan seksual dan serangan. Sebelumnya dalam sidang media Wong Feihong beritahu wartawan bahawa dia setiap bekerja sama dengan polis setiap saat. Bekerja sama. Bekerja sama guys. Saya juga akan mengajukan tuntutan lebih lanjut terhadap mereka yang menerbitkan cerita-cerita jahat ini di internet termasuk di WhatsApp. Tidak. Masalahnya sekarang kan apa yang kau buat tu salah. Memanglah orang akan marah sampai mereka post di WhatsApp mereka, post di Facebook mereka semua cakap buruk pasal kau. Sebab apa yang kau buat tu adalah salah. Sexual harassment. Pegi raba-raba anak orang. Anak orang. Lagi-lagi mereka underage dari kau. Siapa yang buat macam tu? Oh kau. Antara yang menafikan bahawa dia menganiaya peserta mendakwa bahawa keseluruhan cerita dan laporan polis adalah palsu yang bertujuan untuk menyakiti dan merosakkan saya. Keluarga dan reputasi peribadi dan umum saya. Memang confirm siapa yang buat ini artikel sudah kena bayar. Tapi apa-apa pun saya akan kasih tunjuk kamu chat gimana ini adalah antara orang yang pernah bergaul ataupun berjumpa dengan si Wong Fei Hong. Diorang kasih cerita diorang punya pengalaman. Halo, tolong rahsiakan nama saya ya. Mau cerita kenapa tu untuk Nadal tarik balik report. Ah by the way ini bukan saya yang chat tapi orang lain yang chat screenshot diorang yang bagi sama saya. Sebab pernah kami kena bawa bah minum sana dekat atas tu studio Everbest juga. Sana capsule. Anda silap tu pun dia punya bah. Sekali tu tiba-tiba dia bawa pergi ofis dia. Dia bilang mau kasih tunjuk minuman dia di ofis. Jadi saya ikut sejalah. Last-last dia pergi tarik saya sana dalam ofis dia. Tutup pintu. Nasib sempat saya lari terus saya bawa kawan saya balik. Saya rasa sebab tu lah banyak pekerja perempuan dia berhenti kali. Ya, patutlah dia punya kawan cakap dia mau cari PA yang lawa-lawak. Sebab terkejut saya nampak tu post pasal munduk. Dan saya dengan kawan saya pun cakap lah. Kesian. Dia takut kali kena ugut sebab ahli politik kan. Macam-macam diorang boleh buat. Saya rasa itu sebab macam banyak pekerja perempuan dia berhenti. Sana tu lelaki sejatuh. Terfikir juga saya sama kawan saya tu mau kerja sana. Sebab dia cakap kalau lewat malam. Anda dapat balik. Dia bilang boleh tidur sana capsule. Lepas tu kejadian begitu. Tak sudah kami berani mau kerja sana. Sedangkan belum kerja sana. Sudah dia buat begitu. Oke. Ya, tu lah tu. Dia tau lah. Sebab banyak juga kawan dia cakap dia banyak girlfriend. Tau lah sebab berduit kan. Dia anggap perempuan kita lemah. Tapi takut juga kami cerita-cerita sama orang. Sampai nih kes keluar saya pun. Mula-mula nampak di grup tu saya cari siapa ni lelaki. Ya tu lah. Saya tau lah. Siapa tu perempuan bodoh yang backup dia gunung nenda ramas-ramas. Tu lah terus terpanas. Dan nampak orang cakap tu undung adoh yang buat repot. Dia tarik balik. Tapi pasal ramas-ramas tu pun betul tuh. Time dalam office tu pun dia pergi pegang kawan saya. Kawan saya cakap. Terus dia lari. Nani? Dari raba meraba. Terus dari ramas-ramas. Terus pergi pegang-memegang. Banyak interesting lah ini Wong Fei Hong. Anyway kita move on pergi next post. Ada satu orang lagi nih individu cakap pasal ni Wong Fei Hong. Di Facebook dia. Di mana dia cakap. Hahaha. This man. Okay sorry not sorry sir. Talking about this guy. He is a reckless selfish old man. Yang get dia memang. Ya ampun. Kami yang ikut kena pilih untuk ikut photoshoot. Pun kalau boleh mau ampas kepala dia. Tapi sebab hormat. Kami tahan ja. He have no character. No characteristic as a leader at on. Sudahlah GT suka bodyshin people. Dia cakap kenapa apa. Ada untuk size M nih. Kalau lain yang besar anda apa juga. Hai ya. Disappointment. Wow. Boleh tahan. Si Wong Fei Hong pun tahu pasal size. So patul lah dia punya taste kan semua yang muda-muda. Hmm. Bukankah itu adalah satu kesalahan juga. Di mana kamu sudah berumur. Dan terus kamu macam ada taste ataupun suka. Orang yang lebih muda daripada kau. Dalam erti kata lain. Dia bermaksud pedofilia. Oi orang tua. Beauty comes from the heart and soul of a person. Bukan dari badan semata-mata. All are equally beautiful. Anda kiralah kau size badan apapun. Baru itu pandai-pandai lagi. Time kau sibuk tukar baju. Dia ketuk sudah. Siap ke belum. Pusing-pusing tombol lagi ya. Dia tidak sabar begitu. Bolehkah saya masuk? Saya mau apa jembat? Mau cek sejembat kalau kamu sudah ready. Ada deh. Silap. Saya ingat kamu sudah ready. Anyway. Kamu ingatkan tadi ada satu chat di mana mereka cakap. Ada satu orang perempuan ini pergi backup. Ini Wong Fei Hong. Ini dia punya post. Saya pun pernah juga ikut kereta dia pergi makan dari studio. Tapi dia sudah pernah sentuh-sentuh atau ramas-ramas pun. Dia memang suka bercakap main-main. Tapi dia sudah pernah sentuh pegang-pegang. Heran juga. Statement 21 hari bulan 5. Tapi baru sekarang viral. Apa-apa pun janganlah kita cepat percaya barang-barang begini. Kesian kepada kedua-dua pihak. Dah tahu mana betul. Tapi kalau saya sudah pernah ikut kereta dia pergi makan. Dia bukanlah macam yang kena state di laporan. Saya tahu sebab kenapa dia tidak menyentuh ataupun merabah anda. Sebab kenapa? Okay. Kamu dapat teka. Sebab kau size M. Saya pun tidak tahu lah. Tapi mungkin itu dia punya pengalaman dia dengan si Wong Fei Hong kan. Jadi saya sendiri pun tidak boleh cakap apa-apa pasal itu benda lah. Sebab saya bukan ada di sana. Atau dia kena bayarkan pos begini. Ataupun memang itu Wong Fei Hong memang layan dia baik. Who knows. Tapi serius talk lah pasal nikis kan. Satu saja yang saya betul-betul tidak suka ataupun saya tidak faham. Dimana orang akan cakap pasal Ah! Ramas sejapun. Ah! Sentuh sejapun. Ah! Rabah sejapun. Kamu tidak tahu macam mana benda begitu kan boleh efek sama itu individu tersebut. Itu mangsa tersebut. Kamu tidak tahu macam mana besarnya impact dia sama itu individu macam mana. Walaupun dia kena sentuh sikit sejapun ataupun dia kena pegang begitu sejapun. Tapi kamu tidak tahu macam mana itu efek dia sama itu orang. Macam-macam boleh berlaku sama itu mangsa. Satu dia boleh traumatisasi dan kedua dia boleh depres. Coba kamu bayangkan kalau kamu yang berada di dalam situasi mereka. Apa yang kamu akan buat? Ih! Ramas nah sentuh lah. Ramas sejapun. Ramas sejapun. Coba bayangkan lagi kalau orang yang kena sexual harassment itu antara orang yang terdekat kamu. Such as your mom ataupun your loved ones pasangan kamu ke atau siapa-siapa. Kalau dorang yang kena sexual harassment. Kena sentuh atau kena rabah semua itu. Adakah kamu marah ataupun ah it's okay lah. Kena pegang je kan. Tengok? Masih okay kan. Tapi kamu tidak tahu macam mana besarnya impact dia itu kepada itu individu macam mana. 2 dose lagi yang cakap. Oh semua dari sebab cara pemakaian kau bani. Pasal cara pemakaian kau lah. Kau kena pegang, kau kena sentuh, kau kena rogol. Semua itu ini. Oh jadi yang baby ataupun budak-budak yang umur bawahan itu. Semua yang kena rogol itu sebab cara pemakaian dorang lah. Even baby yang cute-cute begitu. Pasal pemakaian dorang lah. Dorang kena sentuh, dorang kena ramas segala rogol semua itu. Pemakaian dorang. Nice. Sampai yang ketiga. 2 dose of you guys yang cakap. Eh, sudah kena ramas. Kenapa masih mau ikut lagi pergi ofis dia? Dia depends dengan situasi macam mana. Mungkin dorang kena rabah. Dorang kena pegang semua itu. Mungkin time di dalam kereta itu. Wong Fei Hong. Jadi dorang mau lari pergi mana? Kalau dorang kena pegang sentuh semua time di dalam kereta itu. And second thing pula. Kalau dorang sudah di ofis. Kalau misalnya itu perempuan datang sendiri saja. Kalau dia kena sentuh di sana. Apa dia boleh buat? Dia mau lari pergi mana? Kalau dia punya source of transportation kan. Wong Fei Hong saja yang boleh hantar dia balik. And maybe misalnya lah. Itu individu ataupun itu mangsa. Dia ada ikut pageant. Dia ikut undung adaw ataupun apa-apa pertandingan saja. And then terus itu. Wong Fei Hong yang ada kena mengena dengan itu pageant. Dia yang urus kah. Dia yang kasih keluar duit kah. Itu ini pasal itu pertandingan. And then misalnya lah. Itu individu mau balik. Dia tidak suka kena pegang itu ini. Dan kamu bayangkan. Kalau itu lelaki tersebut. Dia cakap yang. Oh. Kalau kau tidak kasih benar saya pegang kau. Saya kasih single kau dari pertandingan. Maybe. Dan kedua. Kalau kau tidak kasih benar saya pegang kau. Saya kasih viral kau. Anything can happen. Apa-apa saja benda pun boleh terjadi. Tapi. That depends dengan situasi macam mana. Tapi ini just saya punya assumption saja. Banyak benda boleh berlaku. Kita boleh assume. Tapi kita tidak boleh tuduh. Tapi even ni case tidak betul pun. Kita tidak boleh anggap ni sexual harassment. Perkara yang remeh. Ataupun perkara yang biasa. Tapi. If ni case betul. The reasons why. Kenapa ni. Mangsa-mangsa. Tidak mau. Munculkan diri dorang. Ataupun keluarkan diri dorang. Untuk cakap pasal ni benda. Saya boleh tahu. Yang mungkin. Dorang. Kena ugut kah. Who knows lah. Ataupun dorang takut. Mau kasih keluar. Statement pasal ni benda. Sebab dorang takut. Kedua dorang. Tidak platform. Untuk kasih. Suarakan. Sebab dorang takut. Ada something. Akan terjadi. So that's why. Saya decided. Untuk buat ni video. Cakap pasal ni isu. Even apa yang saya cakap. Di dalam video saya ni. Mungkin tidak betul. Saya minta maaf. Awal awal. Tapi apa yang saya betul-betul. Mau touch. Is ni. Pasal ni sexual harassment. Sebab. It is not cool. Mau joke. Pasal ni sexual harassment. And also. Saya minta maaf. Kalau saya pernah. Joke. Pasal. Sexual. Punya things. Dengan kawan-kawan. Saya yang di luar sana. Saya minta maaf. Kalau ada lah. Saya betul-betul tidak kisah. Apa yang saya cakap. Disini. Sebab. Sexual harassment. Is no joke. So kalau kamu nampak. Saya tiba-tiba kena saman kah. Saya kena gari. Terus masuk lokap kah. It's okay guys. Yang penting. Saya bersuara. Pasal benda. Yang. Kita tidak patut ambil. Muda. Ataupun anggap remeh. Tapi saya rasa lawak. Sebab. Bagi dorang. Kalau dorang. Ada jawatan. Ataupun pangkat yang tinggi kan. Bagi dorang. Dorang lah orang yang. Terbesar di Sabah. Ataupun di tempat dorang. Jadi dorang basically. Boleh do anything they want. Sebab dorang banyak duit kan. So. Senang betul. Bayar itu. Bayar ini. Untuk ambil hati orang. Orang. Saya just rasa lawak ni. Sebab. Usually lah kan. Orang yang akan stick by your side. Ada. Tiga jenis orang sejak. Satu. Dorang stay sama kamu. Sebab pasal duit. Kedua. Dorang mau stay. Sebab. Dorang mau. One day. Dorang mau akan ganti tempat kau. Dan ketiga. Bikin kasih cukup orang tidak apa. Dorang mungkin. Maybe genuinely. Kawan sama kau. Tapi jarang lah. Dorang just want the money. Tapi itulah. Saya just hairan ni. Kenapa orang mau banggakan. Ataupun mau trip sangat. Dengan pangkat yang dorang ada. Kamu still manusia. Pangkat is just pangkat. And. Memang betul lah. Kamu basically. Boleh buat apa saja yang kamu mau. Tapi. At the end of the day. Kita semua mati juga. But yeah. Anyway guys. Saya rasa itu saja yang saya mau cakap pada. Video kali ini. Again. Saya mau cakap yang. Sexual harassment is no joke. Kita tidak boleh. Anggap benda ni. Perkara yang remeh. Ataupun mudah. And just perkara yang biasa. Anyway. Hope you guys enjoy today's video. Give this video. A thumbs up. If you liked it. And don't forget to subscribe. If you guys are new. And as always. Stay awesome. And peace. Habislah saya masuk penjara.